Atah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasan. Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting. Yang tentu saya ketahui telah sejak lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati. Begitu banyak dialog yang telah saya lakukan, apa yang akan saya putuskan adalah satu kesatuan benang merah pemikiran. Sejak para pendiri bangsa berjuang tanpa kenal lelah, sehingga melalui sebuah sidang yang disebut sidang BPUPK itu dengan suara bulat, menerima dan melahirkan Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam memwujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkeperibadian dalam kebudayaan atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti, menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia. Melalui politik luar negeri bebas aktif, dari sinilah spirit konferensi Asia Afrika, gerakan non-block, conference of the new emerging forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin, kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusul-diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan, seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdiwalo dengan para tokoh bangsa termasuk presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai, maupun dengan Mas Prananda Prabowo, yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader. dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah SWT, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif setara dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya, sebagai calon Presiden Republik Indonesia, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar Pranowo, yes! Ganjar Pranowo, untuk Pemilihan Umum 2024. Demikian halnya, dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPRJP dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya, saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi, dan berdialog dengan para Ketua Umum Partai Politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani, untuk membentuk tim yang dibutuhkan, guna memenangkan pemilihan Presiden, dan pemilihan legislatif tahun 2024. Ya Allah ya Garib, sudah didukai sebelumnya teman-teman, bahwa Ganjar Pranowo lah yang akan menjadi penerus Presiden Jokowi Toto. Itu sinyal yang luar biasa mengembirakan teman-teman. Tadi awalnya saya mengira bahwa yang akan dijadikan calon Presiden adalah Puan Maharani, karena ini bertepatan dengan hari Kartini 21 April 2023. sempat deg-degan juga, apakah ini Mbak Puan, 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 Mahadani. Namun pada akhirnya, Ibu Megawati mengucapkan calon Presiden yang akan datang, yang diusung PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo di 2024. Ya, luar biasa, lega teman-teman, lega, 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 lega. Dan itu sesuai dengan prediksi kita awalnya, prediksi masyarakat umumnya, yang lagi menunggu, ya, menunggu sinyal-sinyal, atau mungkin menunggu ini, menunggu Ibu Megawati mengucapkan, atau menyampaikan, tentang siapa calon Presiden yang diusung di 2024 mendatang. Terima kasih ya Allah ya Tuhan, sudah jelas, Ganjar Pranowo, ya, mari, kita dukung siapapun itu calon Presidennya, baik itu Pak Anies, Ganjar Pranowo, siapapun itu yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, kita doakan semoga Pilpres 2024 berlantung secara aman, damai, ya, dan tidak ada gejola apapun, seperti gejolak-gejolak yang terjadi pada Pilpres 2014-2019, di mana semua orang, itu luar biasa pada saat itu teman-teman, fitnah-fitnah segala macam itu, luar biasa di Pilpres, apalagi di 2020, 2014, ya, baik teman-teman, kita tunggu ke depannya seperti apa, geberakan, geberakan dari tim dari, Ganjar Pranowo, untuk memenangkan, beliau menjadi Presiden 2024, terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.